Intro Wakil Bupati Bungo, Saprudin Dwi Aprianto menanggapi serius aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan masyarakat terhadap pemerintah dusun Bedaro pada Jumat lalu. Wabuk mengatakan akan menindaklanjuti dan segera kerocek lapangan proses penyaluran BLTDD di dusun Bedaro. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bungo, Saprudin Dwi Aprianto, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantaran perda APBD atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 di gedung DPRD Bungo, Senin 6 Juli 2020. Menurutnya pembagian BLTDD memang menjadi gejolak di tengah masyarakat karena hampir seluruh masyarakat terimbas dampak COVID-19. Ia menghimbau agar pemerintah dusun untuk bijaksana dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut. Ini karena yang memang ada riak seperti itu, memang kemarin yang agak besar di Bedaro. Ini akan kita kerocek apa masalahnya, karena kan cukup banyak sebetulnya kalau kita ini berkerasi, ada program PKH, ada program bantuan langsung tunai, ada juga program tangan non tunai, ada BLT nada desa, ke depan juga bisa BLT, apa namanya, dari BDM. Mudah-mudahan nanti akan kita dalami apa kira-kira masalahnya. Saya yakin tidak ada masyarakat yang kita cekkan, intinya komunikasi lah. Tentu kita akan mendengar apa informasi laporan dari pemerintah pusat, kenapa ada masyarakat yang tidak dapat dana desa. Itu kalau menurut aturan kan 30% dari dana desa ya Pak? Iya. Tapi dari yang kita telusi di lapangan itu cuma sedikit persen ya Pak? Nanti mau kita cek apa masalahnya gitu. Karena yang pusat sudah memberikan peluang bahwa dana desa bisa diaktimalkan untuk juga memberikan jaminan sosial kepada masyarakat lewat program bantuan tidak ada desa. Nanti akan kami dalami. Yang bawahnya kepada sebuah pemerintah? Bawahnya jelas kepada sebuah pemerintah rusun lewat BDM. Ketika dalam pengalokasi itu mari sama-sama dibicarakan dengan mengulih potan semua elemen di lusun tersebut. Dan juga diantisipasi potensi-potensi yang diusun tersebut. Karena sekarang cukup banyak program yang bisa kita berikan pada masyarakat. Sebelumnya ratusan masyarakat menggelar unjuk rasa di depan kantor Rio Dusun Bedaro. Unjuk rasa tersebut menuntut agar datuk Rio transparan dalam membagikan BLTDD. Pasalnya warga menilai pembagian BLTDD tidak sesuai aturan dari pusat sebesar 30% dari dana desa. Tim Liputan, News TV, melaporkan. Tim Liputan, News TV, melaporkan.